Pemisah ratusan peserta turut ambil bagian dalam festival layang-layang hias di Blora, Jawa Tengah. Festival yang baru digelar pertama kali ini sebagai upaya melestarikan permainan tradisional. Layang-layang hias beraneka bentuk ini menghiasi langit di Kelurahan Beran, Kabupaten Blora. Para peserta beradu terbang dalam festival layang hias yang digelar sebagai upaya melestarikan permainan tradisional. 250 peserta menampilkan beragam bentuk layangan unik yang merepresentasikan keanekaragaman budaya di Blora. Seperti layangan berbentuk burung raksasa, gerobak sate, hingga gambar toko adat Blora, Samin Suro Sentiko. Meski baru pertama kali digelar, namun antusias peserta dan penonton cukup tinggi. Tidak hanya dari Kabupaten Blora, para peserta dari luar kota pun turut ambil bagian dalam memeriahkan festival layang-layang hias. Buat memeriahkan acara yang diberikan oleh Bapak Bupati, berpartisipasi kita merayakan yang diberikan oleh Bapak Bupati supaya dia meriah. Tadi menampilkan layangan apa mas? Mas Samin. Alasannya apa ini? Alasannya karena kebudayaan Blora itu Samin itu adalah condong ke Blora gitu mas. Melihat tingginya antusiasma warga, pemerintah Kabupaten setempat akan menjadikan festival ini sebagai agenda tahuna. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, Anyus, melaporkan.